Pantasila, ketuhanan yang bahasa Pantasila, satu, satu, ketuhanan Ketuhanan, seorang anggota DPRD Kabupaten Tuban Jawa Timur tidak hafal sila tempat Pantasila Saat diminta menyebutkan di depan halayak umum Karena merasa malu, anggota Dewan itu pun memutuskan lari meninggalkan masa yang kecewa Pantasila, ketuhanan yang bahasa Dua, kemanusiaan yang adil dan berada Tiga, persatuan Indonesia Empat, kemakyatan yang dipimpin oleh nikmat dalam kesanaan dan kemanusiaan dalam dunia Pantasila, satu, ketuhanan 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 Ketutuhanan Ulangi Ketuhanan Ketuhanan Kehutanan Bukan kehutanan Ulangi ya Ketuhanan Ulangi, ikutin Pak Unggul aja Ketuhanan 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 Ikutin Pak Unggul aja ya Tegak duduknya Pancasila Ketuhanan Ketuhanan Entah apa yang terbesit dalam pikiran Hadi Nuriza Anggota DPRD Fraksi Demokrat Kabupaten Tubanjo Timur ini Entah gugup atau benar-benar tidak hafal Sila keempat Pancasila yang disampaikannya berbelik-belik Ia pun berkilah kepada sejumlah mahasiswa Merasa malu, anggota DPRD Hadi Nuriza pun lari meninggalkan masyarakat Tak heran sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Tuban ini Kesal Dengan DPRD yang tidak hafal dengan Pancasila itu meruncikan bahwasannya mereka tidak pantas menjadi rakyat Yang seharusnya mereka menjadi pikiran rakyat ternyata tidak hafal dengan yang namanya Pancasila Ideologinya sendiri Dan ini menceminkan mereka tidak bisa mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila Sebelum membubarkan diri, mahasiswa mengucapkan Pancasila dengan lantang di depan gedung DPRD Tuban Dari Tuban Jawa Timur, Imam Zuhdi TV1 mengabarkan Dari Tuban Jawa Timur, Imam Zuhdi TV1 mengabarkan diri, mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Terima kasih telah menonton!